Inilah aksi unik yang dilakukan Muhammad Asyiri Jasir saat melukis kaligrafi. Seniman kaligrafi yang juga merupakan pengasuh pesantren seni rupa dan kaligrafi Al-Quran Kudus tersebut memperagakan kreativitas tangannya, membuat kaligrafi dari surat Ibrahim ayat 35, yakni tentang kekuasaan Tuhan yang ada di langit dan bumi. Ini juga sekaligus jadi doa dan harapan untuk keselamatan bangsa jelang Tilek dan Pilpres 2019 mendatang. Harapan doa dari kami adalah mudah-mudahan diberikan keselamatan, keamanan, ketentraman, tidak terjadi huru hara dan apapun itu yang berkenaan dengan ancaman dari dalam maupun dari luar. Selain doa bersama, momen tersebut sekaligus sebagai ajang silaturahmi sesama seniman kaligrafi nasional agar membumikan dan mengindonesiakan kaligrafi. Tujuannya tetap terjaga hingga ke generasi mendatang. Acara ini sangat bagus sekali karena bisa memperbaikkan kaligrafi dan untuk menestarikan kaligrafi lah, membumikan kaligrafi dan mengindonesiakan kaligrafi. Tak cuma karya seniman kaligrafi Indonesia di acara ini juga turut dipamerkan sejumlah karya seniman mancanegara seperti dari Turki, Maroko, Irak, dan Singapura. Henry Agusta melaporkan untuk NET.